Nunduk gila Ini tuh nunduknya gak dibikin-bikin guys Sumpah ini gue nunduknya gak dibikin-bikin Motor alay gitu Ini tuh lebih unggul daripada Dua kompetitornya itu guys Keadaan Taman Menteng guys Enak sih emang enak Mohonnya banyak Bisa buat jalan-jalan Taman Mentengnya ditutup Kayaknya lagi ada acara Jadi kita mau putar balik lagi aja Yang penting gue udah dapet Apa yang pengen gue omongin Apa yang pengen gue sampein Udah gue utarain disini Jadi first impression gue ketika Bukan first impression sih Apa ya Mengenal R15 versi 3 Lebih dalam lagi Mengendarainya lebih dalam Itu ya Gitu guys Posisi handlingnya itu Posisi ridingnya itu lebih Lebih banget resi Lebih resi banget Terus kemudian Handle nya under yoke itu Bener-bener Moge look banget Terus fitur-fiturnya Seperti Assist clutch itu Sangat-sangat membantu Motor ini terhitung baru sih Udah berapa bulan sih Motor ini Sebulan ya Udah sebulan Udah banyak aja tuh Udah sering muter-muter Udah sering muter-muter Gila Kilometernya udah 1353 Dengan Kilometer seperti ini guys Kalau di motor gue waktu itu Itu setahun baru dapet segini guys Karena waktu itu Motor gue gue pake Dari Ngawi Dari Jawa Timur Ke Jakarta itu gue naikin Itu kira-kira Mencapai Mencapai 600 Kilometeran lah 600 Kilometeran Terus Sehari-hari gue Gak pernah pake Di Jakarta Gak pernah gue pake Karena rumah gue Dengan kerjaan tuh deket Jadi gue ke tempat kerja itu Cuma jalan kaki Jadi motornya tuh Lebih banyak Ada di rumah Jadi kilometernya selama setahun tuh Kurang lebih segini lah guys Motor Gue Sekarang aja baru Sekarang aja motor gue Baru 8.908 Padahal motor ini udah 2 tahun lebih guys Karena memang motor gue jarang gue pake Motor 2 tahun 2 tahun ya Yang sebelum ini Yang sebelum ini Itu Udah mau setahun Kilometer udah 52 ribu Anjir 15 ribu Baru setahun Baru mau setahun Gila Jadi motornya Bruce Haiful Sebelumnya Sebelum ini tuh R15 versi 2 guys Dan ketika Motor R15 versi 3 ini Muncul Muncul di pasaran Bro Saiful langsung Ngebalikin motor itu Ke dealer Kemudian Ngambil lagi Motor R15 versi 3 ini guys Jadi Ya motor ini Bener-bener Bener-bener jadi Apa ya Jadi Jadi alesan Buat semua orang Buat ngembalikan R15 versi Di duanya guys Ke polisian Eh ke polisian Ke dealer Di R15 unit Di Jakarta sendiri Ada Ada 3 orang Atau 4 orang gitu Yang Yang balikin motor R15 selawasnya Ke dealer Demi untuk Ngebawa pulang R15 versi 3 guys Kemana kita Putar balik Oh iya Ini juga Gak bisa nih Putar balik Gak bisa juga nih Buset Udah nyampe Grand height aja nih Ini gak boleh lurus loh Ke kanan deh Ke kanan Ke kanan aja Oke guys Gue Nyari jalan Mau mencari putar balik Tapi Tapi gak boleh putar balik Akhirnya belok kanan aja Gak tau nih Mau kemana Intinya Kita mau pulang aja Kayaknya Oh iya Jika Video ini Putus di jalan guys Sebelum gue Closing Gue mohon maaf banget ya Posisinya Kamera gue ini Udah Udah low bad Tadi Baterainya Ketika gue bawa tuh Gue cek Sisa 50%an Dan sampai sekarang Gue gak tau Terakhir gue cek Sih 40%an guys Iya mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa Ini Bisa Sampai Selesai Gue Naik motor ini Ini tempat apa bre Tempat nongkrong-nongkrong Teman Oh gitu Ayo jalan Ayo Jangan meleng bro Ngeri nih kalo meleng Wih depan ada motor apa itu R15 versi 3 itu Kayak gila Inilah menteng guys Semur-umur gue baru pertama kali kesini Anjay Tempat nongkrong-nongkrong Oke kita mau bersandar dulu Sini aja deh bersandarnya Ada Emang sih kalo misalnya Didorong lewat Naikin Di tutupin Mendingan Gitu Motor R15 Sampai R25 Iya Ini motor R15 tapi keliatannya R25 ya Oke guys gue tutup video ini ya Mudah-mudahan kalian terhibur dengan Motovlog kali ini Dan bisa Tau gitu gimana rasanya Naikin motor R15 versi 3 gitu Walaupun kalian belum Punya atau baru ada niatan mau beli Ya siapa tau dengan video kali ini Kalian bisa tau Atau bisa minimal ngebayangin lah Gimana sih posisinya buat Berkendara di R15 versi 3 ini Oke deh Gue tutup dulu ya TJMotovlog Out Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax